Saudara masih ingat dengan alamat pemenang tender yang ternyata berada di rumah seorang nenek Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung menyebut alamatnya itu belum diupdate atau diperbarui dan ini yang ditemukan tim Kompas TV saat melusuri alamat yang disampaikan oleh pejabat Lampung Perhatikan pernyataan Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung ini Dia beralasan pemenang tender jalan rusak berada di rumah seorang nenek karena alamat baru belum diupdate Adi Perkasa semenjak tanggal 10 bulan 3 tahun 2022 itu sudah pindah alamat ke Perum Wismamas Dan ini yang kami temukan saat menelusuri alamat yang disampaikan pejabat pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung Tak ada tanda-tanda kantor CV Bagas Adi Perkasa di Perum Wismamas di Kecamatan Kemiling Pemilik rumah juga tak tahu menahu soal perusahaan pemenang tender proyek perbaikan jalan ini Ada PT pemenang proyek di Provinsi Lampung yang informasinya di lingkungan kita Ada nggak si Bu, PT ataupun CP yang ada di lingkungan kita nih Bu? Kalau di lingkungan saya ini kan banyak CP, tapi kalau CP yang tadi itu nggak ada Kalau dengan alamat yang sampai bilang S4 nomor 27 itu nggak ada pelang-pelang safety Tapi dia pemain, pemain proyek tender selama ini dia dapet proyek di Rampung Tengah Di Jurung Sugi, gimana-mana, tim selu gimana-mana, tapi rumah itu nggak ada pelang-pelang itu nggak ada Dan juga aktivitas perkantor nggak ada di rumah itu? Nggak ada Sesuai dengan alamat itu nggak ada? Nggak ada Oh iya, memang dari dulu memang nggak ada ya di situ? Nggak ada, memang rumah biasa rumah biasa ya Tapi memang penguninya memang udah lama tinggal di situ? Udah lama banget Memang warga asli di sini ya? Warga asli di sini Ini adalah rumah yang ditinggali seorang nenek sejak tahun 1977 Dari data Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung CV Bagas Adi Perkasa adalah pemenang tender rekonstruksi ruas kota metro, kota gajah senilai 5,09 miliar rupiah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut Proyek ini merupakan hasil tender pemerintah daerah Nah itu memang kan tendernya dari Pemda Bukan dari kami Kami baru akan mulai Juni nanti ini Pembeli langannya Ada tiga alamat pemenang tender yang jadi sorotan Karena terindikasi alamat palsu Dua CV yang awalnya berada di rumah nenek Dan kini di rumah warga Serta satu PT yang berada di rumah kosong yang sudah di segelbang Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!